Halo sahabat pusaka burung, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rejekinya panjang umur, amin ya Rabbul Anamin Kali ini saya ingin membagi pengetahuan tentang 9 jenis perkutut pembawa siar yang tidak baik dipelihara atau tidak boleh dipelihara Banyak perkutut yang dipelihara karena keturangannya bagus Namun ada juga keturangan perkutut pembawa siar sehingga tidak boleh dipelihara atau tidak baik dipelihara walaupun ada yang tidak percaya Tetapi banyak juga kongmania atau pecinta burung perkutut memilih cari aman dengan tidak merawat burung yang seperti itu Sebab perkutut pembawa siar konon katanya bisa membuat pemiliknya sengsara Anda boleh percaya atau tidak tentang perkutut yang membawa malapetaka Namun kami sarankan, dilihat dulu sebelum membeli burung perkutut lokal tangkapan alam Burung seperti itu, walaupun cuma sekedar burung, biasanya di dalam tubuhnya terdapat khodam Nah, khodam ini yang bisa mendatangkan keberuntungan ataupun sebaliknya Berikut inilah perkutut pembawa siar versi pusaka burung Tentunya, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, share agar pusaka burung semakin berkualitas Yang pertama, yaitu perkutut bromo labuh geni Ciri-cirinya, bulu perkutut labuh geni coklat kemerahan tapi tidak merata Mitos perkutut bromo labuh geni adalah Katanya perkutut ini bisa membuat pemiliknya kesulitan dan rezekinya serba kekurangan Selain itu, keluarganya sering bertengkar Energi perkutut bromo labuh geni panas karena bulu burung tersebut memiliki aura panas Yang kedua, yaitu perkutut bromo kukup Ciri-cirinya, banyak sehelai bulu putih tersebar secara acak di ujung kepala sampai ekor Mitos perkutut bromo kukup adalah Konon katanya bulu putih tersebut bisa menjadi rintangan atau masalah dalam hidup Jadi, dalam kerja atau meraih cita-cita akan selalu mendapatkan rintangan dan hambatan Yang ketiga, yaitu perkutut bromo suku Ciri-cirinya, burung perkutut ini memiliki warna kemerahan hampir sama dengan bromo labuh geni Tapi lebih merah bromo labuh geni Mitos perkutut bromo suku ini adalah sama seperti burung perkutut bromo labuh geni Untuk perkutut bromo suku, sumber energi negatif Warna merah dibulu beraura panas Sehingga, orang yang memelihara burung ini akan gampang marah keluarga berantakan dan rezekinya seret Yang keempat, yaitu perkutut buntel mayid Ciri-cirinya, di bagian sayap terdapat sehelai bulu berwarna putih Mitos perkutut buntel mayid adalah burung ini bisa membawa malapetaka Bagi pemiliknya serta keluarganya Perkutut buntel mayid tipe memilih Bila dia datang sendiri ke rumah dan tidak mau pergi, pelihara saja Karena justru bisa meningkatkan kedudukan dan derajat pemiliknya Yang kelima, yaitu perkutut durgonggu Ciri-cirinya, perkutut ini sering manggung di tengah malam, di jam-jam tertentu Anehnya, waktu manggungnya selalu sama setiap hari Mitos perkutut durgonggu Bisa membuat pemiliknya sakit-sakitan Keluarga kurang harmonis dan rezekinya selalu kekurangan Yang keenam, yaitu perkutut durgongeri Ciri-cirinya, burung perkutut ini selalu manggung tidak kenal waktu dari pagi sampai malam Mitos perkutut durgongeri adalah perkutut ini tidak terlalu bagus dipelihara Karena bisa membuat pemiliknya sakit-sakitan Rezeki sulit dan keluarganya sering bertengkar Yang ketujuh, yaitu perkutut kelabang kepipit Ciri-cirinya pada kedua pangkal dalam Terdapat bulu kecut berwarna putih Mitos perkutut kelabang kepipit adalah Selalu mendatangkan masalah bagi keluarga Sayap putih kecil filosofinya adalah Ketidakjujuran Di antara keluarga tidak saling jujur Akan menjadi masalah di kemudian hari dan berujung perceraian Yang kedelapan, yaitu perkutut lemburawan Ciri-cirinya, bulu-bulunya tidak rapi di sekujur tubuhnya Walaupun sudah dimandikan Kalau bulu kering masih saja tidak rapi atau berantakan Mitos perkutut lemburawan adalah Burung ini membuat pemiliknya selalu tidak nyaman Dalam menjalani aktivitas Pemiliknya selalu tidak tenang Sehingga mempengaruhi kehal-hal yang lain Yang terakhir, atau yang nomor sembilan Yaitu perkutut wisnu tinundung Ciri-cirinya pada bagian bulunya berwarna kehitaman tapi tidak merata Mitos perkutut wisnu tinundung adalah warna hitam pada bulunya menandakan kegelapan hidup Sehingga pemiliknya bisa sulit meraih cita-citanya Dan susah mendapatkan rezeki Nah, itulah beberapa perkutut pembawa siat Yang tidak baik dipelihara atau tidak boleh dipelihara Percaya atau tidaknya itu terserah kepada keyakinan kita masing-masing Karena semua yang ada di buka bumi ini adalah Kahnda Allah Sang Maha Pencipta Dan akhirnya Kenneth Pusaka Burung mohon pamit Dan selamat jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton